Ke arah kiri gitu. Nah sekarang dari bawah menuju ke atas sok crossroadnya nyampe lagi. Dan Pokostar akan disambangi sama siapa lagi nih. Bentar dulu. Gak ada kayaknya ya. Aman ya Pokostar aman aja ya. Masih cukup aman. Oh Homeboys ini dia nih Homeboys. Nyalinya nih gue suka nih nyali-nyali Homeboys-Homeboys kayak gini nih ya. Sekalian diadu ya. Sekalian diadu dua game terakhir yang mungkin bakal jadi cukup memorable untuk Homeboys. Investasi mental untuk turnamen selanjutnya mungkin. Dan kita bisa lihat gimana Homeboys juga menemukan kesulitan melawan Heavy Radicals. Tadi ketemu tim papan tengah di sentral. Sisa player Homeboysnya ketemu tim papan bawah. Dan masih bisa dieksekusi dengan baik. Ini dia eksekusi terlihat masih cukup oke sejauh ini. Tapi terus dari Heavy Radicals juga menyadari adanya player lain dari Homeboys. Di arah bawah langsung kembali staking. Begitu saja ada satu dua player. Emang Heavy Radicals ini masih perlu banyak belajar lagi untuk eksekusi yang lebih maksimal pak. Iya dan selalu return dan return lagi tuh yang dapet poin eliminasi kalau kita perhatiin ya. Tapi kalau kita lihat kali ini. Wah dari Reverse Rad. Sudah mulai menembakkan satu per satu player. Lawannya. Bentar gue agak lumayan. Bingung. Lumayan bingung kenap. Oh objektifnya si Expand tuh berarti udah nabrak. Tim-tim yang memang mungkin bisa dia geser kayak ranking esports di top 6 gitu ya. Iya. Oke oke oke. Padahal kan dia punya drop zone di ini pak. Di Brasilia gitu. Betul. Kenapa harus sampai ke sana gitu kan pertanyaannya. Tapi disini juga gue mau ingetin ya. Ini harusnya menjadi map yang paling bisa diandalkan sama temen-temen dari Poco. Jadi harus bisa banget dapetin poin yang paling maksimal disini nih. Iya. Dan Every Radical sih ini pasti lumayan menyesali move-nya dia untuk turun di map bawah barusan sih. Karena kan dia tadi di Purgatory sebelumnya tuh turunnya di arah Mountain Villa. Iya. Dan nyampe ke Mountain Villa sebenarnya nih secara pesawat tadi tuh. Tapi dia malah turun di bawah situ. Artinya apa tuh Bang Messi? Artinya Every Radical harus lebih pandai-pandai bijak-bijak memilih keputusan. Karena sebenarnya lo mau turun di Mountain Villa sama mau turun di belakang Fair Brigades tadi juga gak ngerubah banyak hal sih. Betul. Di lain sisi malah lo tidak terbiasa mungkin. Kecuali memang sudah di planning gitu ya. Dan hasilnya cukup positif. Kita bakal berbicara hal yang berbeda pada akhirnya. Tapi kalau kita lihat jembal dan kawan-kawan. Seorang spade berhasil di takedown dari kejauhan Faiz. Masih cuma menggater info. Satu player yang tumbang gak bisa langsung dieksekusi dan tidak menghasilkan apapun juga kali ini. Weh. Weh. Tidak semudah itu Ferguson. Susoh. Agak susah juga Ireksekusi dari Homeboys ini. Mulai banyak peluru-peluru miss tapi somehow jembal bersama spade. Cukup bisa diandalkan disana sampai akhirnya VGaming. Harus sayonara dengan kans dia untuk mengejar top 6 pak. Makin jauh dan makin sulit banget buat dia. Tapi kalau kita lihat ini Homeboys. Anda lawan VGaming di early udah mantep nih. Tapi lebih mantep lebih keren lagi kalau anda bisa mengusir yang ada disini nih. Nih nih nih. Yang punya kawasan nih salah satunya nih. Ini juga yang sering menjadi batu besarnya RRQ pak. Karena RRQ juga sering banget berjibaku bukan cuma sama VGaming di sentral. Tapi juga tiba-tiba ada GV datang. Iya. Nah makanya beberapa kesempatan juga RRQ malas juga turun disini. Malas, malas. Ini kalau misalkan mereka bisa handle ini. Ini udah satu pelajaran penting, variable penting. Just in case kalau ketemu lagi tim-tim kayak GV di turnamen selanjutnya. Mereka udah gak pusing nih harus apa. Dan kayak lu juga tau ternyata oh sekelas GV aja bisa kita ratain. Nah itu. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga bro. Boostingan mental ya. Betul. Gue penasaran juga kalau misalkan GV-nya juga beneran kandas di tangan homeboys. Ini bisa sebesar apa lagi berarti peluang untuk PocoStar pak. Karena PocoStar berarti literally gak ada yang ganggu, gak ada yang ribet. Berarti tinggal todak aja. Betul. Iya kan? Todak yang punya kans lah ya ibaratnya. Benar. Oh wow. Oh wow. Udah mulai coba di start. Limit kehilangan sengadaranya. Berarti Tanya juga demikian. Tapi siadap. Udah tinggal coba di absen aja sedikit. Benar-benar sampai magazine terakhir siadap. Tapi sayangnya ada dua orang ternyata di dalam sana. Faiz masih punya fokus yang bagus. Dan ini ada jembal. Depan mata. Satu orang masih mau coba diaduin. Orgus ternyata. Nah pintar banget Orgus yang nungguin musuhnya misklik jembal. Sayang banget itu masih nabrak gluolnya. Sehingga Homeboy ternyata tidak bisa menangkan fight-nya. Tadi padahal siadapnya udah di takedown. Iya. Tapi gue gak ngerti kenapa mereka mau dipaksa fight ke arah luar gitu loh. Padahal mereka bakal tetap aman aja kalau mereka fight-nya di dalam kalau menurut gue. Iya sepakat sepakat. Itu kan juga alasan kenapa akhirnya JV naik ke atas. Karena kayak JV ngeliatnya ini orang kayaknya emang mau disamperin dah. Disamperin. Tapi pas gilirannya samperin lalu keluar kembang. Itu. Dan inget gak waktu RRQ sama JV disana? Itu kayak bener-bener jadi satu hal yang cukup alot. Karena RRQ juga gak mau disuruh keluar gitu. Betul. Betul. Karena tau nih ada angle yang harus dijagain yang dimana ini kalau musuhnya mau si Triple G maupun temen-temen dari JV. Itu punya tipikal yang sama. Sama? Sama ada satu sniper-nya yang di off angle gitu. Maka gak mau deh buat keluar untuk fight disitu tuh jangan. Iya ini berarti kita juga udah meng-collect juga satu puzzle lagi yang bisa disimpulkan untuk di challenge final. Lima Thailand sih pak. Nanti kalau ibarat kata lolos dan emang kayaknya udah mulai besar nih kemungkinan. Dari JV dan juga mungkin satu lagi si... Si... Sorry. Selain JV tuh dari Thailand tuh ada lagi si ini pak. Si Reverse Red. Reverse Red ya. Cuman Reverse Red kan gak main disitu ya. Dan sekarang. Kita lihat aja gimana. Expand. Bakal bertemu dengan PE. Setelah tadi PE Sports aja berhasil dapetin ilustrar suju egos. Iya. Lebih rapi justru sekarang PE Sports ya kelihatannya ya. Di Skylots terutama. Ini keren. Maksud gue kayak PE Sports tuh kita inget banget cara dia main tuh bener-bener asal-asalan. Nabrak aja. Mati. Posisi 12 gitu kan. Betul-betul. Tapi setelah kayak sesimpel kita ngeliat dari skill yang berganti dari seorang Nero aja. Ini tuh kayak pada akhirnya memang ada yang dirubah sama mereka. Kayak kita ngeliat mereka main tanpa arah. Kita selalu ngeliat Nero mungkin bisa mengerikan di depan. Tapi pada ujungnya juga Nero nya harus kalah juga as a team. Betul. Itu kan cukup memusingkan juga. Bener. Jadi pada akhirnya Nero nya mungkin kalau dari asumsi gue kayak berpikir udah lah gak apa-apa gue coba jadi shot color aja. Kalian perform di depan deh yang penting. Siapa tau ya. Atau itu bahasa baik ya. Bahasa jahatnya mah gue di depan knokin dua kalian pada kagak bisa. Yaudah mending gue yang di belakang. Jadi gak langsung keeliminasi. Itu dia. Bahasa tongrongannya tuh temen-teman. Bahasa tongrongannya tuh. Mantap mantap mantap. Dan tadi juga gue ngeliat gimana effortnya mereka juga. Ini bukan cuma di Skylots ya. Dari sejak Nestera. Bahkan game pertamanya tadi gue liat. Ini mereka main lebih organisir banget. Kayak bahkan tadi ada momen lawan expand juga kan. Iya. Itu mereka tau kapan harus menarik dulu. Kapan harus lawan lagi. Tapi wait the moment. Ranking esports baru aja menjumpai anak-anak dari Pokostar. Dan Pokostar kehilangan. Oh my God. Pokostar tusun lagi dong. Belum tentu karena ini masih fight. Masih berjalan. Bakal coba diadu lagi. Satu atau dua. Sudah mulai keliatan dari belakang. Langsung diajar. Misalkan seorang hand kali ini. Mercy. Coba untuk maju ke arah depan. Sambil di striving. Tapi kondisi menjadi satu. Lawan satu. Mercy. Mercy. Saat kondisi seperti ini. Apa yang akan kalian lakukan? Karena sebenarnya mereka sudah berhasil menghidupkan satu persatu tempatnya. Dan dia langsung keluar disana. Dan Mercy. Can't do nothing. Dan kita bisa ngeliat gimana. Teman-teman dari ranking berhasil mendapatkan 4 poin eliminasinya. Speechless gue. Speechless gue. Speechless gue. Jujur aja kayak. Ini lagi-lagi variable zonanya tuh sama teman-teman. Ya. Variable zonanya tuh sama sama Purgatory tadi. Gue mungkin nanti bakal bahas lagi. Tapi kita liat dulu fight yang akan terjadi saat lagi. Disini ada GV Sports. Bertemu dengan Heavy Radicals. Bertemu juga dengan Team Flash. Ini bakal jadi sandwich banget buat GV Sports. Tapi kita bisa liat gimana GV Sports. Mau mencoba menarik musuhnya ke arah bawah. Supaya si Heavy Radicals yang malah jadi kena sandwich saat lagi. Lu liat. Shin bersama Artemis. Udah berhasil dapetin dua target dari arah Heavy Radicals. Dan mereka sukses. Menjebak Heavy Radicals untuk menjadi target utama dari Team Flash. Udah compang-camping banget Voidog. Voidog bakal menjadi target selanjutnya. Heavy Radicals duluan yang kandas. Dan GV berhasil nge-split ke kiri dan juga ke kanan. Memecah fokus dari arah Team Flash. Dibawa kabur. Coba dikejar lagi Orgus ya. Tapi pinter banget tadi. Ada satu orang yang nge-hold di bagian pohon. Gak keliatan bergerak ke arah yang berlawanan. Semata-mata. Biar gak langsung bisa ditumbangin semuanya. Ya udah. Ini udah exactly apa yang terjadi. Barusan kita sampaikan. Gue masih penasaran. Pengen ngebahas yang tadi Pokostar. Gue gak bakal bahas fight tadi yang memang ujung-ujungnya kalah. Tapi gue mau bahas probabilitas mereka sebenarnya. Karena bisa punya keputusan yang lain. Yang lebih baik. Yang jauh lebih slowly face. Tapi lebih pasti. Kayak contohnya. Ini kan zona berarti kan narik lagi ke sekitaran. Oke lu mau ngomongin zonanya masih di field. Tapi itu zonanya masih bakal di sekitaran tengah. Cenderung ke kiri sedikit. Yang artinya itu bakal menyelimuti area perbatasan Marbleworks. Yang mana itu sangat dekat sekali sama Crossroad Pak. Dan jembatan kuning itu. Ya. What if kalau mereka main. Nah ini maksud gue. What if kalau mereka main pelan-pelan. Gak gerak ke field. Ke field yang tengah situ. Betul. Dan pelan-pelan lewat ayam. Abis itu ini. Tembok. Dan abis itu ditayo. Nah itu di posisi face mode sekarang. Ya itu adalah skenario A. Dan skenario B nya masih cukup sama. Kalau misalkan mereka bergerak dari Crossroad terus ke arah bagian Marbleworks aja. Iya. Iya kan. Masih bakal lebih aman juga. Iya kan. Karena disana minim banget penumpukannya Pak Sky lah. Kita juga tahu tadi dari secara garis pesawat kelihatan. Mostly orang turun lewat bawah. Ya kan. Di bawah sama di sebelah kanan. Yang ke kiri tuh anak-anak pokok setar doang. Ya tapi mungkin nanti sambil kita tanya ya. Keputusan-keputusan ini tuh kenapa gitu loh. Oke jadi apakah emang mereka pengen ngetes dulu nih kita siap atau enggak kan bisa jadi juga tuh. Betul 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 betul. Kita lumayan gemes karena gue tahu banget pokok star tuh bisa main kayak gitu. Dan gue pernah lihat pokok star main dengan sangat taktis kayak gitu Pak. Iya. Taktis praktis dan dinamis. Dinamis itu dia. Dan ini nih. Ini nih. Kayak tim Flash juga lagi cukup optimis banget untuk menjemput apapun yang ada di depannya Pak. Dia kelihatan banget tim yang sangat siap bermain untuk menang. Ini tim Flash bisa ngegeser betul betul ya? Iya bahkan bisa ngegeser. Bahkan bisa ngegeser. Mau PE Sports maupun pokok stars sebenarnya. Karena mereka juga cukup konsisten di dua match kebelakangan. Benar-benar. Tinggal nih mereka dapetin lebih banyak lagi placement point aja sih. Nah bakal cepat langsung eksekusi tapi oh agak memijak ke itu sebuah mobil yang lagi kebakar. Dan meledak sih agak PR sebenarnya untuk ranking e-sports. Lagi kebagi dua dan masih mau paksa naik mobil. Bukan satu keputusan yang bagus sebenarnya untuk ranking e-sports. Karena tim Flash sekarang udah siap memburu siapa penerda di depannya. Dan Shin berhasil lepetin brain dan jakit disana berhasil lepetin Artemis. Satu tukar satu tapi Brian juga gak bisa ketolong lagi kondisinya. Jakit cukup sekalian dan juga huang. Masih dari tim Flash bro. Shin seperti yang gue bilang. Ini ranking e-sports benar-benar lagi membuang kesempatan menangnya dia. Ditambah positioningnya jadi lebih ke-reveal jelas di tangan tim Flash kali ini. Tim Flash udah enak banget. Tinggal identifikasi sisa musuhnya. Ini udah mau coba gerak ke atas dan ke atas. Tau-tau ada player dari GV. Ada juga player dari Reverse Red. Ya sementara itu langsung ditumbangkan disana. Artemis yang berhasil mendapatkan point eliminasinya. Ditambah lagi pundi-pundi point eliminasi dan Shin sendirian sudah berhasil mengoleksi 9 point eliminasi. Kali ini mereka akan berhadapan langsung dengan teman-teman dari Reverse Red. Dan juga satu player yang tersisa dari GV. Dan kita bakal melihat gimana komit mereka yang akan mereka lakukan. Titik merah atau red dot sudah mulai terlihat. Dari teman-teman yang berada di dalam kompon kali ini. Shin menjadi orang paling depan yang menunggu pergerakan lawannya. Dicek juga bagian rooftopnya. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Setiap corner sudah berhasil di cek dan langsung ditumbangkan JV disana. Wah gila sih JV Esports. Bahkan gak dapet momentum tapi lu bisa lihat gimana todak. Benar-benar bermain sabar. Nah ini yang gue maksud juga ketika lu bisa bermain pasif. Bermain objektif. Ini level yang juga dimiliki sama anak-anak dari Focostar. Kapasitasnya gitu ya kan. Tapi ya bisa jadi apa yang Bung Skala sampaikan juga. Lagi diterapkan sama teman-teman dari Focostar. Mencoba variable-variable baru yang mungkin mereka juga udah ngerasa. Oh Gep udah lumayan jauh kita bisa nyoba nih gitu ya. Ya dan mungkin lebih ke arah gini juga. Kalau nanti kita di challenge final kita ke bawah. Berarti buri ram dong lawannya. Benar. Gitu kan. Mungkin mereka lagi pengen memaster ini dulu nih. Karena nanti kalau misalkan di challenge final lawannya ya mereka. Mereka harus kita adu dari sekarang gitu ya. Nice banget, nice banget. Itu juga satu pemikiran yang gak salah. Ya atau mungkin dihindarin aja sekalian juga gak masalah. Makanya mereka belajar lewat field gitu kan. Dan lu lihat tim Flashnya malah balik kesana langsung loh. Wah tim Flash lagi memilih keputusan yang agak beresiko. Dan lu bisa lihat resikonya cukup besar men. Dan tiga player sudah dikantongin sama anak-anak dari Todak. Dan bahkan cenderung satu lagi menjadi empat. So tim Flash baru aja membuang kesempatan dia untuk buo ya. Todak. Luar biasa outstanding permainannya. Tetap dengan fokus yang tinggi. Tapi P.E.Sports kali ini bakal menjadi kontender ya. Apakah P.E.Sports bisa menumbangkan satu persatu player dari Todak. Karena Todak pun sudah ambil step yang lebih jauh lagi. Dia langsung ambil compound. Yang tadi sempat dijajahi sama anak-anak dari. Teman-teman tim Flash tapi. Udah gak bisa Pak. Lepas Pak. Udah gak bisa harus dipaksa banget ini. Harus dipaksa banget untuk gerak lagi ke tempat selanjutnya. Yang mana P.E.Sports juga udah siap. Pasti portalan ada disitu. Bakal cepat dispam dengan Christian Grenade yang ada. Dan Noki. Dalam bayan Noki bakal cepat langsung dispam Frank Grenade disana. Dan juga Christian Grenade membuat Noki harus knockdown disana. Gak bisa ketolong lagi. Fikri X1. Yang tersisa. Fikri X1. Tapi dia sepertinya melihat too fast disana dibawa. Bakal cepat langsung tembakin dulu ternyata aman-anak dari reverse red. Red, Nameless, Diamond dan juga kawan-kawan. Ya dan pada akhirnya berhasil ditumbangkan. Sebentar lagi Todakun akan menyusul. Harusnya karena mulai bertahan dibalik dari zona. Hongan berhasil di takedown terlebih dahulu. Membuka kesempatan untuk teman-teman dari reverse red. Untuk menunjukkan kemampuan mereka setelah mendapatkan dua poin. Eliminasi terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat kali ini P.E.Sports masih bisa bertahan. Sayangnya LBT dan juga Hongan berhasil di takedown disana. Sisa satu player harus menghadapi tiga orang sekaligus. Ming, Expose. Dan juga seorang nameless. Tapi Ban masih coba untuk bertahan. Ban masih coba memberikan pressurnya. Tapi Ban tidak cukup kuat. Untuk menahan pergerakan dari reverse red. Itu dia, itu dia, itu dia. Kelas banget, kelas banget ya. Anak-anak dari reverse red. Menolak, tergeser pak. Iya, iya. Kenapa jadi mau pakai kacamata semua abang-abang ini. Oh iya. Tadi pressurnya mainnya nggak pakai kacamata ya. Udah janjian pak. Oh udah janjian. Udah janjian. Eh kalau Buya pakai kacamata gitu. Nggak salah dong. Nggak salah. Biarin lah. Nggak apa-apa. Nih mereka kan juga telangkah lagi untuk Assalamualaikum Vietnam. Eh sorry.